Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Di video kali ini Lindia mau merekomendasikan 7 HP dengan penyimpanan internal 256GB termorah yang tersedia di pasaran saat ini Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini HP dengan storage 256GB termorah yang pertama ada Infinix Hot 40i Penerus dari seri Hot 30i ini membawa beberapa peningkatan dan fitur baru yang layak untuk dipertimbangkan Untuk spesifikasi utamanya, HP ini menggunakan chipset Unisoc T606 12nm Yang didukung oleh 8GB RAM dan ROM berkapasitas 256GB yang dapat diekspansi via kartu microSD Selain memiliki performa yang cukup baik di kelasnya, kualitas kameranya juga tergolong oke untuk mengabadikan berbagai momen Menggunakan sensor utama 50MP bukaan lebar 1.6 yang ditemani 1 buah kamera bonus Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi tinggi 32MP dengan fitur Dual LED Flash dan Fast Unlock Pindah ke bagian display, Infinix Hot 40i hadir dengan panel berjenis IPS LCD 6,56 inci HD+, Maksimal refresh rate 90Hz dan memiliki tingkat kecerahan di 480 nits Next, ke fitur-fitur keren lainnya ada first charging 8B, magic ring, 200% volume dengan DTS processing dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Hot 40i untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan internal storage 256GB termurah berikutnya ada ZTE Blade V50 Prime Design HP sejutan ini menampilkan desain yang sangat mirip dengan iPhone Mulai dari modul kamera boba, frame datar hingga back cover glossy yang menyerupai kaca Pada sektor hardware, ZTE Blade V50 Prime Design menggunakan chipset yang sama dengan Infinix Hot 40i di atas Yaitu Unisoc Tiger T606 12nm yang dipadukan dengan konfigurasi memori 8x256GB Kombinasi hardware ini cukup powerful untuk menjalankan game seperti Mobile Legends Yang grafiknya bisa diset ke ultra dan frame rate di super Pindah ke bagian fotografi, HP ini dibekali setup triple camera di bagian belakang Yakni kamera utama 50MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2MP Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP Nah untuk layarnya sendiri, HP ini sudah dibekali layar beresolusi Full HD+, panelnya IPS LCD, serta sudah mendukung refresh rate 90Hz Pindah ke bagian daya, ZTE Blade V50 Prime Design ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian cepat 22,5W dan sudah menggunakan port type C Berikut spesifikasi dan harga terupdate ZTE Blade V50 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan ROM 256GB termorah yang ketiga ada iTel A70 Langsung ke bagian performa iTel A70 ini dipersenjatai oleh prosesor Unisoc T603 dengan manufaktur ring teknologi 12nm dan didukung oleh GPU PowerVR GE8322 Prosesor Octa-Core tersebut dipadukan bersama RAM 4GB RAM dan ROM Storage 256GB yang dapat diperluas dengan microSD Next, ke sisi layar iTel A70 memiliki luas 6,6 inci dengan resolusi HD+, peak brightness 500nit dan dibekali fitur dynamic bar untuk menampilkan notifikasi, menampilkan status baterai, dan face unlock Kamera dengan desain ala iPhone ini terdiri dari lensa utama 13MP, auxiliary lens 0,08MP, dan satu lingkaran lagi untuk dual LED flash Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP Baterai 5000mAh di HP ini bisa bertahan 1 hari lebih dengan penggunaan normal Namun perlu diperhatikan HP ini tidak support first charging alias masih di 10W Berikut spesifikasi dan harga terupdate iTel A70 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan ROM 256GB termurah yang keempat ada iTel P55 NFC Buat yang anti sama layar dengan desain waterdrop, iTel P55 NFC sudah mengusung desain layar punch hole yang lebih modern dan stylish Untuk ukurannya di 6,6 inci, resolusinya HD+, maksimal refresh rate 90Hz, serta dibekali fitur dynamic bar untuk menampilkan berbagai informasi penting Dalam hal performa, iTel P55 NFC ditenagai oleh prosesor Unisoc T606 berfabrikasi 12nm Yang masih playable untuk memainkan game-game seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile Sesuai judul, iTel P55 NFC hadir dengan setup memori 8x256GB dan yang lebih GG-nya lagi, storage-nya yang dipakai sudah bertipe UFS Pindah ke soal kamera, iTel P55 NFC mengandalkan sensor utama beresolusi 50MP yang ditemani 1 buah kamera bonus Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 8MP Next, untuk baterainya di 5000mAh plus 18W first charging yang dapat bertahan selama 14 jam untuk penggunaan normal dan 10 jam untuk penggunaan intensif Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate iTel P55 NFC, untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan ROM 256GB termurah yang kelima ada Tecno Spark 20 Langsung ke dapur pacu, Tecno Spark 20 menggunakan gaming prosesor Mediatek Helio G85 dengan fabrikasi 12nm dan sudah 64bit Sementara dari segi memorinya cukup lega dengan 8GB RAM plus 8GB RAM virtual dan storage 256GB yang masih bisa diekspansi dengan microSD hingga kapasitas 1TB Pindah ke sisi kamera, Tecno Spark 20 mengandalkan 50MP Ultra Clear Camera yang sanggup merekam video di resolusi 2K pada kecepatan 30fps Lalu di bagian depan terdapat single camera selfie beresolusi 32MP dengan dual color temperature file Lanjut untuk urusan display, Tecno Spark 20 mengadopsi panel IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD plus dan sudah mendukung 90Hz Adaptive Refresh Rate HP sejutan ini hadir dengan spek dan fitur-fitur yang oke di kelasnya mulai dari dual speaker, sertifikasi 53, Darwin Engine 2.0, NFC serta side fingerprint yang cepat dan akurat Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno Spark 20 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan ROM 256GB termurah selanjutnya ada Poco C65 HP entry level Poco ini juga dilengkapi dengan konfigurasi memori yang besar dengan kapasitas RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal 256GB yang masih dapat diperluas melalui kartu microSD Sementara untuk prosesor atau chipsetnya menggunakan prosesor Mediatek Helio G85 yang masih tergolong cukup powerful di kelasnya Untuk layarnya sendiri masih berdesain waterdope node dengan panel IPS LCD berukuran 6,74 inci HD plus dan sudah support refresh rate 90Hz Pindah ke sektor fotografi Poco C65 dibekali dengan setup triple camera dengan rincian 50MP main camera, 2MP makro dan 0,08MP auxiliary lens Lalu di bagian depan terdapat kamera selfie yang beresolusi 8MP Masuk ke bagian daya Poco C65 ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung first charging 18W namun adapter atau kepala charger bawaannya hanya di 10W Nah fitur-fitur lain dari HP ini yaitu proteksi Corning Gorilla Glass, Side Mounted Fingerprint dan NFC Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate Poco C65 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP dengan ROM 256GB termurah yang terakhir ada Itel S23 Dengan harga cuma di 1,3 juta, Itel S23 dibekali RAM fisik 8GB plus 8GB RAM virtual dan penyimpanan internal 256GB yang luar biasa besar untuk harga yang ditawarkan HP yang bisa berubah warna ini juga cukup lancar untuk kebutuhan gaming dan multitasking berkat penggunaan chipset Unisoc Tiger T606 yang diperkuat oleh kartu grafis Mali-G57MP1 Pindah ke bagian kamera, Itel S23 mengandalkan sensor utama beresolusi 50MP yang ditemani oleh 1 buah kamera bonus Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP Next ke bagian display, Itel S23 menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,59 inci dengan resolusi HD plus serta sudah support refresh rate 90Hz Terakhir HP ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000mAh dengan pengisian 10W yang sudah menggunakan konektor Type-C Berikut spesifikasi dan harga terupdate Itel S23 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 7 HP dengan penyimpanan internal 256GB termurah yang tersedia di pasaran saat ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh